Halo Sobat Humanica, melanjut video sebelumnya masih dengan tema yang sama yaitu kompetensi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang langkah pemilihan kompetensi. Kompetensi memiliki bentuk yang beragam. Pemilihan kompetensi yang akan digunakan oleh suatu organisasi memerlukan analisis yang akurat. Hasil analisis yang akurat akan menghasilkan kompetensi yang tepat guna bagi organisasi. Dredger mengungkapkan beberapa isu yang sering ditemukan dalam melakukan strukturasi kompetensi. Antara lain, yang pertama menyamakan persepsi pada internal organisasi yang berkaitan dengan kompetensi. Yang kedua menentukan tim yang membantu mengidentifikasi kompetensi. Yang ketiga membuat daftar kompetensi yang mungkin diperlukan oleh organisasi. Yang keempat memilih dan mendeskripsikan kompetensi yang relevan dengan organisasi. Yang kelima analisis strategis kompetensi yang dipilih. Yang keenam melakukan uji validitas kompetensi yang dipilih. Serta yang ketujuh melakukan analisis menyeluruh terhadap proses di organisasi dan kompetensi yang dipilih. Langkah-langkah tersebut merupakan siklus umum dari perumusan kompetensi. Namun demikian tidak sedikit organisasi yang memiliki kompetensi yang serupa dengan organisasi lain. Zinger, Ledford, dan Skaster mengungkapkan penyebab hal tersebut dapat terjadi karena Yang pertama adalah tantangan organisasi yang serupa. Organisasi-organisasi yang berada di lingkungan bisnis yang serupa memungkinkan munculnya masalah dan solusi yang dibutuhkan yang tidak jauh berbeda. Yang kedua, kekurangan pada organisasi yang serupa. Suatu organisasi cenderung membandingkan kekurangannya dengan organisasi yang memiliki kekurangan serupa. Yang ketiga, menganggap eksekusi merupakan hal yang terpenting. Tidak jarang organisasi memiliki strategi bisnis dan kompetensi yang sama. Pembedaan dari kedua organisasi tersebut adalah terletak pada eksekusi bisnis yang dilakukan. Yang keempat, sudah ada daftar kompetensi umum yang dikeluarkan oleh profesional. Daftar kompetensi tersebut memungkinkan suatu organisasi memilih kompetensi yang dibutuhkan dari daftar tersebut. Kompetensi tersebut sudah teruji dan dapat digunakan di berbagai industri dan organisasi. Yang kelima, organisasi memilih kompetensi yang umum dipakai. Pemilihan kompetensi didasarkan pada pemahaman mengenai nilai, perilaku, dan keterampilan yang dibutuhkan secara umum. Yang keenam, ada role model organisasi. Kompetensi yang digunakan oleh suatu organisasi dapat disamakan dengan organisasi lain yang telah dianggap sukses dalam mengimplementasikan kompetensi pada bisnis secara luas. Tur kompetensi yang digunakan oleh organisasi memerlukan analisis organisasi. Analisis dilakukan berdasarkan tujuan atau strategi bisnis organisasi. Model kompetensi yang berhasil harus selaras dengan strategi perusahaan dan mendorong keunggulan kompetitif. Kompetensi organisasi fokus pada kompetensi inti dan kemampuan sumber daya yang mengembangkan kapabilitas umum dalam organisasi. Kompetensi organisasi yang selaras dengan aset sumber daya manusianya mendorong keunggulan kompetitif bagi perusahaan tersebut. Dredger menjelaskan bahwa ada tiga pendekatan dalam melakukan identifikasi dan analisis organisasi, yaitu yang pertama ada top-down approach, yang kedua bottom-up approach, dan yang ketiga ada dual approach. Pada pendekatan top-down approach dimulai dengan analisis dan proses identifikasi yang dilakukan oleh top manajemen. Ada empat tahapan dalam melakukan analisis, yaitu analisis aktivitas dan sumber daya organisasi, melakukan review proses strategi organisasi, memilih kompetensi, dan melakukan review terhadap keseluruhan proses. Pendekatan selanjutnya yaitu bottom-up approach, proses diawali dari karyawan yang berbagi tentang pengetahuan mereka terkait kompetensi. Ada tiga tahapan dalam pendekatan ini, yaitu pemetaan proses bisnis, perencanaan proses bisnis ke depan, dan komunikasi hasil analisis kepada top manajemen. Pendekatan terakhir, yaitu pendekatan dual approach. Pendekatan ini menggabungkan metode top-down dan bottom-up. Pendekatan ini menetikberatkan poin pada metode top-down, yang dapat memberikan informasi mengenai kompetensi yang dianalisis secara mendalam menjadi kemampuan organisasi. Sedangkan, metode bottom-up memberikan informasi mengenai daftar kemampuan yang telah dimiliki oleh organisasi yang dapat dianalisis lebih dalam menjadi suatu kompetensi. Umumnya, analisis pemilihan kompetensi dilakukan dengan menggunakan metode top-down karena keterbatasan sumber daya. Top manajemen merupakan faktor penting yang cenderung memiliki wawasan mengenai arah masa depan suatu organisasi. Dengan demikian, top manajemen berada dalam posisi yang lebih baik dalam memberikan informasi tentang persyaratan pekerjaan di masa depan. Namun demikian, praktik analisis pemilihan kompetensi dikembalikan kepada masing-masing organisasi dengan menyesuaikan pada situasi, kondisi, dan budaya. Sekian penjabaran mengenai langkah pemilihan kompetensi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Dan untuk info selanjutnya, bisa cek Instagram kami di at humanikaconsulting.id. Thank you for watching! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!